ya kembali lagi bersama Bang PJ di sini ya di sini kita akan bahas sesuai dengan judul ya buah titel title sosial yang ini yang bisa kita dapetin dari friendies friendieshop Hai daging PCD card aix karet ishan Cidel dan Merle untuk titelnya titelnya seperti apa sih titelnya itu bisa kita lihat di sini ya ya ini yang sosial ini jadi ini semua titel titelnya yang bisa didapatin dari NPC tersebut ini ada efek-efeknya cuma kalau kalau ditanya Bang ini naikin BP enggak enggak tentu saja enggak soalnya ditetel yang paling terakhir pun kita hanya mendapatkan attack 80-80 HP 4700 yang mana lebih besar efeknya dari efek kita login 60 hari Hai jadi ini konten bukan buat naikin BP ya kalau yang fokus naikin BP bilang ah ini enggak guna dah WP memang enggak ngaruh begini mah ya berarti ada kuat cocok dengan konten ini Oh ya jadi konten ini cuma untuk dapetin titel ya untuk untuk yang untuk dipakai aja kayak seperti ini vtk protection Hai terus tuh ada radian Hai ini saya kebetulan saya punya yang radian coach untuk selanjutnya belum punya tentu cara dapetin itu gimana sih nah dari NPC NPC ini ini tahap pertama untuk daily kita ajak ngomong ajak ngomong itu seperti apa kita pertama kita ngomong ke Hai oke sampai direktin Hai nah ini NPCnya jadi pertama yang harus kita lakukan adalah ajak ngomong chat ya ini sehari cuma bisa sekali dia nambahnya 20 dan kalau mau dapat tadi yaitu hadiahnya kayak gini ini ini love-nya tujuh ya ini semakin kita kasih ya dia maka love-nya ini akan semakin meningkat Hai untuk kita titel yang tersendiri ini bisa kita lihat di sini ini kan love-nya butuh 10 nah ini masih 7 berarti kalau kita sampai 10 kita bisa beli ini harganya cuma 20 ribu gold ini 14 18 12 16 Hai nah jadi tergantung love-nya ya ini kan sudah saya beli ini ini sama ini 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 jadi selain titel kita juga dapat border Hai dan ini avatar untuk bordernya sendiri kita bisa lihat di penampilan nah ini ya nih untuk yang avatar untuk yang border itu ini hai 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 jadi kita bisa dapetin ini dari NPC hai 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 Oke kenapa sih ini harus dilakukan tiap hari karena yang pertama chat tadi cuma bisa dilakuin sehari sekali jadi sehari kita wajib melakukan chat itu untuk menambah 20 poin yang selanjutnya kita jangan lupa ambil hadiah ini kalau ada ya Nah ini hadiahnya misalnya yang biasa posyen nah posyen seperti ini tapi ambil aja terus yang kedua caranya adalah dengan quest Hai nah West kalau kita lihat quest ini kita akan mendapatkan reward ini daun yang sebut daun nih ranting dan ini mungkin batang ya batang tanaman dan ada love enam maksudnya ini adalah ketika kita selesaikan ini kita akan mendapatkan love sebanyak enam untuk mendapatkan love ini dan untuk hadiahnya sendiri ini ini digunakan untuk kita give nah ini jadi ketika kita mau kasih gif Hai nih gif kita akan mendapatkan love ini misalnya yang ini dapatkan enam yang ini mendapatkan sembilan yang ini mendapatkan tiga kita harus kumpulin dulu dan kalau saran dari saya kalian tentukan dulu title yang mau kalian dapat itu apa Hai nih Hai misalnya Hai Bang saya pengen yang ini nih nih kerennya telah di sini sokat ishan dan friendly shop berarti ini kita harus meningkatkan love yang di NPC ishan yang ini ya ya yang ini kita harus naikin ini sampai dapat titel yang kita mau nah ini Stoneheart level 10 level 7 ya ketiga level lagi kita bisa beli ini Oke ini beda-beda ya setiap NPC nya setiap titelnya juga beda-beda jadi kalian tentukan dulu yang mana kalian mau ketika kalian sudah dapat yang kalian mau misalnya pengen Titanic Guardian ini kan NPC Aix nah jadi ketika sampai di Aix kita gif aja nih kita gif aja semua ke dia pokoknya sampai titel yang kita mau dapat Hai kita balik lagi ke quest tadi ya kalau quest tadi ini satu questnya ini ini akan terefresh 12 jam jadi maksudnya apa ini pertama ini dia questnya enggak enam seperti ini Hai jadi questnya ini satu atau dua ketika kita questnya dua itu kita jalani sehari sehari kan 24 jam otomatis sehari itu kita dapat dua quest jadi misalnya hari ini saya lakuin dua quest nah untuk dapetin dua quest lagi kita harus lakuin besok jadi setiap 12 jam dia nambah ya jadi ini 12 jam 12 jam dua quest sehari 4 quest dua hari tiga quest tiga hari jadi ada dua cara mendapatkannya pertama kita bisa ngelakuin tiap hari jadi setiap kali online kita ajak kita ajak NPC nya ngobrol-ngobrolnya tadi terus kita bisa ambil dua dua quest nah terus besoknya kita ajak chat lagi kita ngejain lagi dua quest nah kalau saran dari saya supaya cepat kita tiap hari kita ajak ngobrol aja dulu ajak ngobrol oke sudah baru kita ambil questnya ini ketika kita questnya sampai enam kan ada 123456 jadi 12 jam 12 jam tiga hari jadi setiap tiga hari sekali kita harus ngelakuin quest ini jadi boleh dua ya jadi kalian boleh ngelakuin sehari dua quest atau tiga hari kalian dapat enam quest nah kenapa saya sarankan enam quest ini saya contohkan dulu kita pertama harus ambil dulu questnya semua nah jadi untuk questnya sendiri jangan kalian ambil dari NPCnya aja dari NPC lain juga kita pergi ke NPC selanjutnya tadi kita ke Aix untuk yang dekat kalian sampai setiap hari ini ada Saint Heaven kita ke Seedle dulu ya Seedle untuk Seedle sendiri adanya di Prairie Town ya ya di pojok sini nah ini ini sama ya setiap hari kita harus ngajak chat Oke ngambil hatiah boleh dibuka Oh ini dapat weapon enchantment kesan titik-titik quest nah karena udah sampai enam kita langsung ambil aja ya pokoknya kalau udah enam kalian ambil aja quest sesuai kalau udah enam dia nggak bakal ada muncul quest yang ketujuh Oke selanjutnya untuk yang mele ada di bawah sini nah ini sama ya kita ambil hatiah buka dulu boleh kita ajak chat nambah 20 kita ambil quest ada nama 123456 Oke selanjutnya NPC selanjutnya kita ke Saint Heaven Saint Heaven kita akan bertemu dengan Ishan kalian dan dekat kita ke Ishan dulu nah ini untuk yang ini ishan ya ini Ishan ada di sini dekat di sini.lain ada di sini jadi pertama kita ke Ishan dulu Oke sama seperti biasa ya Oke kita ambil hadiah kita chat dulu sekali kita ambil quest 123456 Oke kita ke NPC selanjutnya kita ambil quest kita ambil quest Nah ini kalian kalau kalian sudah ambil quest dari 1 NPC kalian harus ambil semua ya biar refreshnya itu sama Misalnya kalian lakuin ini 6 Kalian kerjakan ini aja nanti yang lain itu tetap questnya 6 dan itu tidak bisa menambah lagi jadi 7 quest Jadi ada 2 cara Pertama kalian lakuin tiap hari adalah chat Ambilnya dia Melakuin quest kalian boleh lakuin quest 2 kali dalam sehari Atau 6 quest dalam 3 hari Oke ketika sudah questnya akan muncul disini ya Nih Biar enak kalau dari saya tipsnya adalah kita buka quest detail dulu Set Nah tampilannya disini kan enak nih Pertama kalian harus ambil yang namanya solve the puzzle Karena puzzle ini bisa dilakuin di disini Nah ini kalian susun aja ya Susun aja kalian gak butuh tutorial ya buat susun-susun ini Masa kalian susun-susun ini gak bisa Nah sudah selesai Nah disini 1 quest selesai Kenapa saya harus bilang kalian harus ngelakuin ini ngumpulin sebanyak 6 quest Karena setiap quest yang kita ambil ini terkadang ada yang sama Contoh ada puzzle nih ya Aduh maaf Puzzle Kita lihat disini gambar Ini gambar ikat ya Terus dulu Nah sebelum saya copy dulu Saya jelaskan dulu Di quest tersebut ada berbagai macam solve the problem Jadi bukan cuma satu quest ya Jadi ada beberapa quest yang questnya mirip Nah ketika kita lihat disini untuk yang khusus yang gambar ini Ketika kita selesaikan gambar yang ikan ini Misalnya kita punya di dalam quest itu ada 3 puzzle gambar ikan Maka kita cukup menyelesaikan 1 gambar ikan ini Maka questnya akan selesai Semua Jadi bukan cuma satu quest Jadi yang semua yang gambarnya ikan akan selesai Contoh kita dapat quest ikan 3 Itu quest 33 itu bakal selesai Bisa lihat disini ya kadang ya Kita selesai Nah disini Kalau kita fontless increase nya 6 Hanya sekali Berarti satu quest yang selesai Tapi kalau tadi tulisan seperti ini yang Increase fontless 6 Increase fontless 6 Increase fontless 6 Berarti 3 kali Berarti 3 quest yang sudah kita selesaikan dari sekali Kita membuat puzzle Oke kita coba selanjutnya Kita cari dulu Sop the puzzle Oke kita oke Nah kalau khusus yang ini Nggak bisa ya Jadi kita Satu quest hanya bisa Satu ini Ini mudah aja kita ikutin Oke tengah kanan Sini Sini Kesini 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 Ya berarti ini ya Nggak butuh tutorialnya kalian Aduh banyak banget yang invite Oke jadi untuk yang puzzle Gelas tadi Itu nggak bisa kita lakuin Nah walaupun kita punya Skill puzzle Skill glass itu 5 Kita harus wajib ngelakuin 1-1 Oke kita coba Solve the puzzle selanjutnya Oke disini tetap ya Gelas Ya ini ada lagi 1 Solve the puzzle Nah ini gambarnya lain lagi ya Oke disini coba kita lihat ada beberapa quest yang sama seperti ini Kita lihat ya Kita fokus ke increase the fortness Oke 1 2 3 Nah ini fortness increase 6 Itu hanya sekali Berarti quest yang puzzle gambar itu Itu hanya sekali Kita lihat lagi Quest puzzle disini apakah ada lagi 1-1 ya kalian harus liatin Karena itu quest yang enak kita nggak perlu jalan-jalan Nah udah habis ya Jadi kenapa saya rekomendasikan 6 6 quest Berarti 3 hari sekali kita harus ngelakuin quest Kalian bisa ngelakuin 1 quest ini Tapi kita bisa menyelesaikan 2 atau 3 Karena terkadang ini kadang ada yang sama Contoh seperti ini ya Drive out toxic skeleton from black island Kita lihat disini Nih toxic skeleton from black island Nih sama ya questnya Tapi yang bedanya ini kita kill 10 Ini kill 12 Jadi ketika kita selesaikan quest ini 10 Tambah 2 Otomatis 2 quest kita sudah selesaikan Saya contohkannya Kita langsung pergi ke black island Ya nah ini kita udah sampai ke toxic skeleton ya Kita coba hit Ini pokoknya hit secepat kalian aja Ini saya contohkan nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah tadi questnya itu kan 10 ya Berarti kita satu kali lagi Questnya akan selesai Dan Ini kan jangan ngikutin Basic Attack 61 ya Kalian pakai skill aja Biar cepat Saya cuma contohkan aja Jumlahnya ini Klik 9 Ini 10 Oke Quest selesai 1 ya Dan kalau tadi questnya kan ada 2 tuh Yang sama Yang 1 12 Kita jadi cuma tambah 2 1 2 Oke questnya selesai lagi ya Jadi dengan kita mengambil 6 quest Maka kita akan dapat kemungkinan quest yang sama Seperti tadi Nah kalau kita lihat lagi nih Kalau kalian Perhatikan lagi Kalau kalian lihat 1 per 1 Ini pasti ada yang sama lagi Coba kita lihat Nah ini ada lagi ya Mana tadi Ini Brokurs Mage Black Mountain Brokurs Mage Blop Nah ini sama Dan ini belum tentu ada 2 Biasa ada lagi Nah ini ada lagi Brokurs Mage Aduh mana tadi Ini 1 Eh 1 2 3 Nah sama Jadi tipsnya itu Kenapa kalian harus ngambil 6 quest Karena kita punya persentase Kesempatan untuk mendapatkan quest yang sama Untuk tips selanjutnya Supaya kalian cepat Yang pertama kalian harus pakai Montek cepat kalian Kalau saya cuma punya motor ya Mopspeed ini Lihatnya disini Mopspeed 10 Nah mengalainkan 998 Oke kalian harus pakai Montek cepat kalian Terus kalian selesaikan 1 map dulu Contoh saya udah di Lake Island nih Oke kita cari yang Lake Island Lake Island Lake Island Nah ini ya Ada Brokurs Mage Conjuror Oke kita langsung skip aja Kesana Jadi kalian Mending 1 Selesaikan 1 map dulu Ini selesaikannya Ya kalian skill aja Pokoknya secepat yang kalian bisa Kalau kalian punya skill Lebih cepat dari ini Ya monggo Oke kalian Attackin aja semua Sampai quest kalian selesai Oke ketika udah selesai Kalian harus tambahkan dulu 2 Takutnya Ada quest yang 10 Dan ada yang 12 Tambahkan 2 Oke Tidak ada berarti ya Kita lanjut ke quest selanjutnya Ini ada Skeleton Warrior Oke kita lihat ada di mana Ada di sini Oke Pertama saya ganti skill dulu ya Biar agak cepat Ini skillnya enak range Oke Kita bunuh Sesuai dengan questnya Oke udah selesai Ingat Kalau kalian sudah selesai Tambahkan 2 Takutnya ada quest yang butuh 12 Nah Tuh kan Selesainya 2 Kalian buat jaga-jaga aja Jadi kalian gak usah liatin Yang sama yang mana Duh Kalian selesaikan aja Kalian selesaikan Terus kalian tambahkan 2 Karena questnya Questnya itu membunuh monsternya Kalau tidak 12 Ya 10 Oke kita cari selanjutnya Lake Island Oke Habis kayaknya ya Lake Island Kita ke ini Brokos magi Ini kan tadi ada yang sama Kita lihat ada Berapa yang sama Kita langsung skip aja Langsung ke mapnya ya Soalnya di live perjalanan Oke kita udah sampai ya Disini karena ini banyak yang sama Jadi kita coba kill satu per satu Oke 1 2 3 Aduh maaf agak Olek ya 4 5 6 7 8 9 Nah aku sesatu lagi udah selesai Kita coba pun yang ini 10 Oke Sesuai ya Kita dapet fortness 1 Berarti 1 quest Kita tambah lagi 2 1 2 Nah disini Ada fontnya 1 2 3 Oh Berarti ada 5 Berarti ada 5 quest yang sama Otomatis kita udah nyelesaikan quest ini Sebanyak 5 Dengan membunuh Satu jenis monster yang sama Oke selanjutnya kita ke Lava Im Lava Im itu di atas Lava Im itu Oh jauh ya Jom kita cari yang lain dulu Yang Black Mountain biar cepat ya Lava Lava Kita lihat tuh lumayan jauh juga Lava Im Oh ini deket nih Lava Im Onda ini jauh juga Lava O boleh Oke kita ke selanjutnya Lava O Nah ini Lava O ya Kita tes Dia ada berapa quest Pake skill aja Secepat kalian Kalo bisa sih Ada skill yang kayak gini ya Yang Begitu tuh bisa ditinggal Nanti kalo dia summon Dia langsung mati Kita tunggu Nah ya langsung mati ya Kita tekan skill lagi Oke sepertinya cuma satu WC di Black Mountain Kita selesikan dulu yang Black Mountain ya Ini kita Lava Im Oh ini jauh sih Jadi kalian kalo satu map ya Jalan aja ya Nggak ada cara lain Ini enak kalo kalian punya Mon yang naga Yang naga tuh kan Move-nya cepat banget tuh Ini mudah banget Jadi jalan kesana Kalo kita free to play Naik motor aja Nah inilah Fahir Langsung kita bunuh aja Oke kalo bisa kalian cari yang rame Terus kayak hit Oke disitu kita bisa lihat Antara 2 atau 3 ya Jadi 2 atau 3 quest Kita udah selesai Dengan hanya membunuh Saat ikutin 1 quest Kita sesekan 2 sampai 3 quest Oke sepertinya Ada lagi Black Mountain Selanjutnya Earth Lava Oh ini deket ya Oke jangan lupa naik mon Tuh monnya mana nih Sudah jalan kakek aja Nah ini ya Lanjut kita selesai kan Kalo bisa kalian cari yang ngumpul Ntar yang lagi ngumpul Kita skill Yang punya skill area Oke disini Oh tadi kayaknya 2 ya 2 quest 2 quest berarti yang sama Oke bisa dilihat disini Ya untuk black mountain habis ya Jadi tips dari saya sih hanya itu Kenapa harus kalian ngambil 6 Karena dalam quest yang banyak ini Kita bisa mendapatkan quest yang sama Jadi lebih hemat waktu Tapi kalo kalian mau ngejalanin sehari 2 Sehari 2 Sehari 2 Sehari 2 ya boleh aja Suka-suka kalian Oke ini selanjutnya Kita udah ganti map ya Kayak kalderok sama Di desolat island Mungkin kita Kita cepetin aja kali ya Biar cepet Takutnya kalian bosan ngeliatin Bunuh minion Ya ini bisa liat ya Ini quest terakhir ya Ini giant letiver from desolat island Ini sama Giant letiver from desolat island Jadi disini Saya sisakan 2 Oke ini bunuh 10 monster ya Ini saya buktikan sekali lagi ya 1 2 Aduh Tidak mati 2 3 Lagi buffal ya Jadi berapa sudah 4 Tidak mati 5 7 8 9 Satu lagi ya Nah disini Kalian naikin ke spot Saya ada 2 Dan questnya Dua-duanya udah selesai Itulah mengapa saya sarankan Anda harus menunggu 6 quest dulu Baru kalian selesaikan questnya Jadi setiap 3 hari sekali ya Dan untuk tadi questnya udah selesai Kita tinggal ngasih ke NPC Yang kita mau ambil Titlenya Misalnya kalian mau titlenya Dekat Jaudah kalian kasih ke Dekat Aix Kalian Aishan Dan Cidel Kalian lihat aja disini ya Ini titelnya beda-beda Kalau saya Kebetulan saya cari yang Dekat Ini yang 14 Jadi kita langsung aja ke NPC Dekat Nah kita harus udah sampai ke NPC Dekat Ketika kita udah selesaikan semua questnya Ketika kita udah selesaikan semua questnya Ketika kita udah selesaikan semua questnya Tinggal give Nah nih Gif ada 19 21 sama 6 Kalau mau cepat tinggal gini aja Oke Ini bertambah ya Dia semakin tinggi level lovenya Maka akan semakin butuh banyak Contohnya ini level 11 ke 12 Kita butuh 1100 Kalau kalian dari level 7 Butuhnya 700 Ya bervariasi ya Jadi Ini quest yang Sebenarnya simple Tapi kalian gak bisa Ngeskip ini sehari Kalau mau kalian lebih cepat Oke mungkin saya ulangin tipsnya ya Tipsnya yang pertama Kita ngomong ke NPC Ajak mobile Oke kita lihat quest Quest Misalnya ini 12 jam ya Ini sebagai 12 jam Jadi questnya itu Setiap 12 jam Nambah 1 12 jam Nambah 1 Sehari kalian dapet 2 quest Tapi kalau kalian Kubulkan sampai 6 Itu kalian kalian butuh 3 hari Itu jangan sampai 4 hari ya Soalnya questnya itu maksimal 6 Lumpuk disini Kalau udah 6 Dia gak bisa nambah lagi Jadi setiap Setiap hari Kalian ngobrok Ajak mobile ini Ngobrok chat Ke semua Semua NPC Jangan cuma 1 Semua NPC Totalnya ada 6 Habis aja Ngobrol Kalian lihat questnya Oh cuma 1 Yaudah Besok aja Besok lagi Chat Terus lihat quest lagi Oh ada 2 Oh besok aja Kalau kalian udah Besoknya lagi chat Terus Lihat quest Oh ada 6 nih Terus kalian ambil semua Terus kalian selesaikan aja Terus semua Soalnya seperti yang saya jelaskan tadi Di 6 quest per NPC itu Berarti kan ada 6 NPC 6 quest Berarti 36 ya 36 quest Itu ada beberapa quest yang sama Jadi kita hanya perlu menyelesaikan 1 quest Untuk bisa menyelesaikan 2, 3, 4, atau 5 quest secara bersamaan Sama dengan yang gambar Itu juga yang puzzle Misalnya kita menyelesaikan gambar puzzle ikan Maka untuk semua quest yang puzzlenya gambar ikan Itu semua akan selesai Hanya dengan 1 kali kita membuat gambar ikan Tapi beda dengan yang Uang tadi ya Yang uang dalam gelas yang diputar-putar itu gak bisa Itu hanya 1 quest kita Bisa Ngelarin 1 quest aja Gak bisa 2 Jadi misalnya ada quest gelas ada 5 Itu 55 nya kita harus kita kerjain Oke jadi menurut saya ini lebih cepat Daripada kita ngelakuin Sehari 2 quest Terus kalian kalau ingin bertanya Bang kayak apa Nggak menaikin ini tanpa harus Kita menyelesaikan quest itu Bisa Kalian pergi ke shop Kalian beli ini Nah ini dia Ini yang untuk yang batang Batang kayu ya ini kayaknya Ini bisa menggunakan 5 diamond Untuk yang daun 10 Kalau yang ini Akar lah apa ini 20 diamond Jadi kalau kalian mau yang Sultan-sultan pengen dapetin title Boleh langsung beli aja disini Nah beli disini Oke untuk dapatkan title Titel sosial Nah ini Oke ya Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Coba komen-komen di bawah Kalian sudah dapet title apa Yang paling langkah disini Yang jarang dipake Terus kalian udah sampai level berapa Apakah sudah ada yang level maksimal Level 20 ya Apakah sudah ada Mungkin boleh Komen-komen di bawah Terus komen juga Titel yang kalian suka Kalian ngejar title apa Untuk yang sosial Oke Kuang lebihnya Mohon maaf Sekian Dan sampai jumpa di konten selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax